Siang hari ini kita telah melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi materi pemberantasan judi online untuk tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan. Intinya adalah kita ingin mengajak seluruh komponen strategis yang ada di masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktek judi online yang sudah sangat-sangat merasakan dan sangat membahayakan untuk keutuhan bangsa kita ini. Kita akan melaksanakan beberapa tindakan bersama-sama dengan tokoh para pengurus besar lembaga agama tadi, para ketua umum, persatuan guru, forum, dan majlis rektor. Yang pertama adalah kita akan lakukan kampanye kesadaran masyarakat yang ekstensif. Yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan resiko kecanduan judi online bisa melalui sekolah-sekolah yang formal maupun non-formal. Berikutnya adalah pelibatan pegawai negeri kementerian lembaga adalah melakukan sosialisasi edukasi secara bersama-sama khususnya adalah untuk kementerian yang satrenya vertikal yaitu seperti kementerian yang jajarannya di daerah-daerah ini diperlukan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terutama juga kepada PNS-nya. Berikutnya adalah melakukan optimalisasi peran dari Bapinsa, Bapin Kapnikmas, ibu-ibu PKK, Karang Taruna untuk mencegah terjadinya judi online di wilayah-wilayah pedesaan, desa maupun kelurahan. Dan tentunya adalah dengan memberikan penguatan peran keluarga agar ada komunikasi antara orang tua dengan anaknya kalau kita lihat bahwa 2% itu adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Ini sangat diperlukan peran keluarga untuk bisa mempilih kasih itu. Dan berikutnya adalah penguatan nilai-nilai agama. Pada kesempatan siang hari ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan bahwa 5 provinsi terbesar secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPRPK. Yang pertama adalah yang paling di atas, Jawa Barat. Jawa Barat ini pelakunya 535.644. Dan nilai transaksinya 3,8 triliun. Jawa Barat. Yang kedua adalah daerah khusus Jakarta. Pelakunya 238.568. Totalnya 2,3 triliun. Yang nomor tiga adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah pelaku judul 201.963. Kemudian peredarannya, uangnya adalah 1,3 triliun. Yang keempat, Jawa Timur. Jawa Timur, pemainnya pelakunya 135.227. Dan angkanya, keuangannya di sana 1,051 triliun. Dan yang kelima adalah Banten. Pelakunya 150.302. Dan uang yang beredar di sana adalah 1,022 triliun. Ini adalah tingkat provinsi. Sedangkan tingkat kabupaten, kita ambil lima yang terbesar saja. Yaitu, Kota Administrasi Jakarta Barat. 792 miliar. Kota Bogor, 612 miliar. Kabupaten Bogor, 567 miliar. Jakarta Timur, 480 miliar. Jakarta Utara, 430 miliar. Sedangkan tingkat kecamatan, juga kami mencatat, untuk kecamatan Bogor Selatan. Pelakunya 3.720. Dan uang yang beredar, 349 miliar. Kecamatan Tambora, 7.916. Uang yang beredar, 196 miliar. Kecamatan Cengkareng, pelakunya 14.782. Uang yang beredar, 176 miliar. Tanjung Priuk, 9.554. Uang yang beredar, 139 miliar. Sekaligus, saya lanjutkan saja sampai nomor 7. Untuk kecamatan. Karena kecamatan ini juga, ini sangat penting diketahui. Kesamatan Kemayoran, itu 118 miliar ada di sana. Dan pelakunya 6.080. Kecamatan Kalidres, 113 miliar. Dan pemainnya 9.825. Dan kecamatan penjaringan, 108 miliar. Pemainnya 7.127. Apa yang saya sampaikan, rekan-rekan media sekalian, bahwa judul ini merambah sampai ke tingkat desa. Tingkat kelurahan. Dan modusnya, saya ulangi lagi, bahwa jual-beli, rekening, dan isi ulang di antaranya. Dan tindakan kami, segera akan mengumpulkan para camat, kemudian para kepala desa, murah, untuk turus serta, memberantas. Dan harus bertanggung jawab, bahwa di daerahnya, dijadikan sarang, untuk bermain judi online. Khususnya warganya. Dan nanti akan kami berikan, namanya, nomor handphone-nya, alamannya di mana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.